Ya, baik pemerintah Anda kembali bergabung bersama kami di seputar Jambi. Pemerintah Ketua RT 31 dan anggota KPPS yang terlibat keributan dengan pihak partai PKN Jambi berujung dengan damai. Perdamaian ini dilakukan secara restoratif justis di Pola Resta Jambi. Keributan yang terjadi di TPS 23, tepatnya di RT 31 Kelurahan Payu Lebar, Kejabatan Jelutung, antara pihak partai kebangkitan dosantara atau PKN dengan Ketua RT 31 dan anggota KPPS yang terjadi pada Kamis Dinihari kemarin berujung damai. Kapol Resta Jambi Kompenspol Eko Wahyudi mengatakan, dalam perkara ini sudah ada 10 orang yang diperiksa, namun karena dari kedua belah pihak ada hubungan saudara, sehingga sepakat untuk dilakukan mediasi serta berdamai. Eko menyebut karena kedua pihak sepakat berdamai, maka pihaknya selaku penegak hukum hanya melakukan mediasi dan dilakukan perdamaian dengan cara restoratif justis. Pak, yang sudah kita periksa sebanyak 10 orang, dan karena mereka masih ada hubungan saudara, mereka sepakat untuk dimediasi dan berdamai. Dan itu sudah kita lakukan. Tapi secara hukum, ya karena mereka sudah sepakat untuk berdamai, dan kita selaku para penegak hukum kemarin memediasi mereka dan sudah ada kesepakatan memang berdamai. Sebelumnya, perkara ini bermula pada saat Kapimda PKN Jambi, Mirzal Muharromah beserta tim SESnya, datang ke TPS 23 Payu Lebar Jelutung untuk mempertanyakan hasil suara pemilihan caleg DPRD Kota, Reski Widya Stuti yang kosong, yang berujung keributan di TPS tersebut. Pada saat keributan terjadi, ada tiga orang yang menjadi korban, yakni Ketua RT mengalami luka di kepala, anggota KPPS mengalami patah tangan, dan Kapimda PKN Jambi juga mengalami luka di bagian kepala.